Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa perayaan nyepi tahun ini oleh umat Hindu di Kabupaten Kediri harus dirayakan secara berbeda. Tidak ada arak-arakan ogoh-ogoh yang saat ini dilarang oleh pemerintah daerah untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela. Perayaan hari raya nyepi umat Hindu tahun Saka 1942 di Kabupaten Kediri digelar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya pemerintah daerah saat ini melarang adanya keramaian masa untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang semakin mewabah. Namun demikian umat Hindu tetap diperbolehkan untuk membuat ogoh-ogoh sebagai gambaran sumber angkara murka yang harus dibumi hanguskan dari bumi ini. Untuk teknis perayaan nyepi biasanya ogoh-ogoh terlebih dahulu diarak sebelum dibakar. Namun kali ini untuk perayaan pawai ditiadakan. Ogoh-ogoh pun langsung dibakar di depan pura. Sebagai wujud kekecewaan umat Hindu di desa Sekaran, kejamatan Kayankidol ini atas mewabahnya virus corona, setiap patung ogoh-ogoh yang berwujud setan butoh terdapat tulisan virus corona yang harapannya agar segera lenyap dari permukaan bumi seiring dibakarnya patung ogoh-ogoh sebelum perayaan hari raya nyepi. Di desa ini warga membuat 6 patung ogoh-ogoh dengan ukuran terkecil 2 x 4 meter hingga ukuran raksasa 8 x 3 meter. Proses pembuatan ogoh-ogoh ini sekitar 1 bulan setengah yang membuat sekitar 8 orang dan bahannya itu dimulai dari dasaran betoneser yang terus kerangkanya dari iratan bambu, dibalut dengan saksemen, kemudian dicat. Satu desa ini ada berapa ogoh-ogoh, Mas? Tahun ini 6. 6. Lalu besok proses upacara dan perayaan hari-hari ini seperti apa? Kalau upacara itu berbeda kan, tahun ini gara-gara ada virus corona, Mas, ya. Jadinya tidak ada arah-araan, tapi tetap ada acara untuk diobong. Di mana lokasinya? Di depan Pura. Di saat setempat ini, Mas. Di saat setempat. Dari Kediori, Andika Dwi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.